Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali bersyukur hukuman dari Badan Anti-Doping Dunia atau WADA kepada Indonesia dicabut. Sebelumnya Indonesia dijatuhkan sanksi dari WADA selama satu tahun yang membuat bendera Indonesia tak bisa berkibar di ajang olahraga internasional. Menpora mengapresiasi Lembaga Anti-Doping Indonesia atau LADI yang berhasil mengurus permasalahan ini dalam kurun waktu 3,5 bulan. Meski WADA sudah mencabut sanksi, Menpora mengatakan WADA masih akan memantau kinerja LADI yang kini berganti nama menjadi IADO atau Indonesia Anti-Doping Organization selama 3 bulan ke depan. Hal itu disampaikan Menpora di gedung ke Menpora setelah mendengarkan pengumuman pencabutan sanksi oleh WADA Jumat lalu. Nah teman-teman sekalian untuk kita bersyukur pada hari ini pemerintah resmi mengumumkan bahwa kita terbebas dari sanksi WADA. Namun ada catatan kita tetap akan dipantau selama 3 bulan ke depan. Kalau kita kembali tidak patuh, maka tentu akan saksi lagi. Tapi saya yakin ini menjadi pelajaran yang luar biasa bagi kita ya. Bahwa kita mengalami ini dan ini menyakitkan. Kita sedih, kita kecil. Terutama di saat-saat kita berprestasi tetapi berdera merah putih diperkibarkan. Pelajaran yang sangat utama adalah soal komunikasi. Kan ini terjadi karena macet komunikasi kita. Dengan WADA. Dengan WADA, dengan Serado, dengan yang dibawah-bahanya WADA itu. Nah itu kita perbaiki. Yang kedua adalah kita belum menganggap anti-doping ini menjadi hal yang penting. Sehingga begitu terjadi baru kita kaget. Kita sepertinya biasa-biasa saja. Padahal ini akan menentukan nasib olahraga kita. Nah yang ketiga adalah kita disadarkan bahwa kita punya keterikatan dengan internasional. Kita sudah menandatangani kesepakatan. Kita menjadi bagian dari anti-doping dunia. Maka kita tidak boleh main-main. Terima kasih telah menonton!